Pesawat Singapore Airlines Boeing 777-300ER, nomor penerbangan SQ-321 Rute London-Singapura mengalami turbulensi parah pada selasa 21 Mei 2024. Turbulensi itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan sedikitnya 30 orang luka-luka. Menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, turbulensi yang terjadi pada Singapore Airlines ini masuk dalam tingkatan ekstrim. Menurut Alvin, Singapore Airlines mengalami turbulensi wind shear. Turbulensi itu disebabkan oleh perubahan arah secara horizontal maupun vertikal serta kecepatan angin. Sementara pesawat dikatakan mengalami turbulensi paling berat, yakni saat barang-barang bisa terlempar dan penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman terlempar-lempar. Nah, seperti ini gambaran yang terjadi dalam pesawat Singapore Airlines ketika mengalami turbulensi parah. Turbulensi ini terjadi saat pesawat Singapore Airlines berada di ketinggian 37 ribu kaki. Mulanya sekitar pukul 15 waktu Bangkok, pesawat Singapore Airlines menukik secara tajam dan mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga mencapai 31 ribu kaki dalam waktu 3 menit saja. Pesawat sempat bertahan pada ketinggian 31 ribu kaki selama sekitar 10 menit sebelum turun secara cepat dan darurat di Bandara Suwarna Bumi. Saat turbulensi terjadi, penumpang di dalam kabin pun ikut menghantam langit-langit kabin sebelum jatuh ke bawah dengan posisi yang tidak karuan. Penumpang pun dalam keadaan horizontal di dalam kabin saat turbulensi terjadi. Tanda sabuk pengaman pun sudah menyala ketika pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi. Namun, awak kabin tidak memiliki waktu yang cukup untuk duduk di kursi mereka. Kondisi pesawat terlihat sangat kacau setelah mengalami turbulensi. Masker oksigen dalam kondisi terbuka, atap kabin jebol dan menimpa bangku penumpang serta barang penumpang dan awak kabin yang berserakan di lantai kabin. Atas insiden ini, Singapore Airlines mengaku sangat menyesal atas pengalaman traumatis yang dirasakan penumpang. Terima kasih telah menonton!